Close Back Headphone, Open Back Headphone, In-Ear Monitor, dan yang ini adalah Open Ear Earphone. Pernah denger yang namanya Open Ear? Mereka tercipta untuk alasan yang berbeda. Close Back Headphone ngasih kamu isolasi suara yang baik sehingga suara musik yang kamu denger itu tuh nggak bercampur sama suara ambience di sekitar kamu. Open Back Headphone bisa ngasih soundstage yang lebih luas sehingga experience dengerin musik tuh bisa seperti sedang ada di konser atau berada di ruangan yang dilengkapi sama sound system yang baik. In-Ear Monitor punya desain yang lebih compact tapi tetap ngasih isolasi suara yang oke. Sementara Open Ear Earphone ini buat apa? Buat olahraga outdoor. Ketika sedang berolahraga di outdoor, tentu kamu nggak akan sendirian. Kecuali kamu anaknya general yang punya rumahnya gede banget kayak komplek perumahan. Kayak general yang berkuasa 32 tahun itu tuh. Rumahnya gede banget kan? Anak-anaknya pada punya jalan tol lagi. Ya, ketika berolahraga tentu ada orang lain atau pengguna jalan lain. Kalau pakai TOS yang in-ear, tentu isolasi suaranya tuh bikin kamu nggak aware sama mobil atau motor yang lewat. Nah, itu sangat berbahaya. Beberapa TOS itu udah punya mode hear-through. Tapi let's be real deh. Mode hear-through itu agak sulit untuk menentukan dari mana arah datangnya suara. Karena sejatinya mode hear-through tuh masuk ke microphone dulu, kemudian dilewatkan lewat speaker yang sudah tercampur sama lagu yang sedang kamu gunakan. Dengan Open Ear Earphone ini, suara ambience yang kamu dapat ini tuh natural. Arah datangnya suara dari mana, seberapa jauh sumber suaranya, jadi lebih aman ketika berolahraga. Tapi daripada percaya sama saya yang kagak ada potongan olahraganya, mending langsung aja nanya ke yang rajin lari sekalian. Perkenalkan Indi Rahmawati, pelari yang mungkin teman-teman sering lihat sebagai jurnalis dan presenter. Mari kita dengar testimoni teh Indi setelah pakai Shox Open Fit ini. Kebetulan, beliau tante saya. Nepotisme works. Percaya deh, lagi lari itu kadang suka ngelamun, apa kemana. Itu kalau misalnya ada kendaraan dari belakang tuh ya harus dengar sekitar gitu loh. Atau kalau enggak ada kendaraan dari kiri, dari mana itu harus banget. Enggak, enggak cuma di situ, sorry. Di GBK pun banyak pelari kan yang lewatin kita juga itu ya jangan sampai kita nabrak sebelah. Kayak gitu. Kan sebelumnya pakai earphone tipe bone conduction. Iya. Lebih enak mana sama yang ini? Mau yang jujur atau enggak jujur? Yang jujur dong. Kamu dari awal aku ngomong kan. Jadi gini. Kita akan dengar honest opinion teh Indinya nanti. Saya mau bahas dulu desain dari earphone ini yang menurut saya itu unik. Shox bahkan kirimin skematiknya biar saya bisa lebih gampang jelasinnya. Pertama, teknologi direct pitch memastikan ngasih kualitas audio yang balance. Baik di frekuensi high, mid, dan juga bass. Apakah ini bener? Well, more on that later. Cuma yang jelas, ini bukan kaleng-kaleng ya. Karena teknologi ini dipatenin sama Shox. Kedua, Shox Open Fit ini menggunakan ultra soft silikon jadi enggak akan sakit di kuping. Which is true. Pas dipakai memang enggak sakit. Apalagi karena tipe open ear, dia tuh ada di luar. Jadi enggak akan neken kemana-mana. Bagian yang bersentuhan sama kulit dilapisin sama ultra soft silikon ini. Ketiga, karena tipe open ear pasti akan challenging untuk deliver bass yang enak. Untuk itulah kenapa sama Shox itu dikasih tambahan algoritma buat nge-enhance vibrasi buat low frekuensi. Keempat, dynamic drivernya terdiri dari dua bagian biar bisa ngasih frekuensi high yang ngecering dan low yang deep. Kelima, dia tuh punya dynamic driver yang outputnya comparable sama audio dengan dynamic driver 16mm. Sebagai tambahan informasi, driver earphone itu biasanya ukurannya mulai dari 8mm sampai 15mm. Memang butuh driver yang lebih gede karena sekali lagi dia tuh open ear. Enggak ada isolasi suara yang bisa membantu di sini. Keenam, desain yang ringan. Cuma 8,3 gram. Bisa berasa nggak pake which is true. Saya tuh sempet pake ini sampai ketiduran dan ketika bangun saya tuh panik. Saya kira earphonenya jatoh. Eh taunya enggak, masih nyantel. Terakhir adalah Dolphin R Earhook. Punya desain dengan earhook gini memang esensial. Lah open ear mau nyantel dimana? Dengan desain seperti ini juga emang desain yang pas buat dipake olahraga. Untuk materialnya ini pakai memory wire yang ketebalannya cuma 0,7mm aja. Mau lari, jalan, lompat, Shox Open Fit ini tuh akan tetep stay di kuping kamu. Mau yang jujur apa nggak jujur? Yang jujur dong. Kamu dari awal aku ngomong kan. Jadi gini, ini kayak ada bassnya. Terus kalau yang sebelumnya tuh, karena dia di luar sini, gue kan suka dengerin volume kenceng. Kalau yang sebelumnya tuh cuma ngegeter. Dia ngegeter di sini doang gitu. Jadi nggak enak. Makin gede volumenya dia makin ngegeter. Kalau yang ini digedein, suaranya keluar tanpa getaran. Menurut gua sih oke lah. Oke, yang ini oke ya? Itu jujur ya? Maksudnya gue review yang beneran sesuai... Dari awal kan aku ngomong sama teteh kan, pokoknya ngomong apa aja. Kalau jelek, jelek aja. Ya, compare to bone conduction, bassnya ini memang jelas lebih berasa. Tapi gimana kalau kita nilai dia sebagai earphone pada umumnya? Well, menurut saya, frekuensi low-nya tuh surprisingly berasa bassnya tuh cukup noticeable walau impact-nya tuh agak kurang. Karena ya memang sekali lagi ya, kagak ada isolasi suara di sini. Frekuensi mid sama mid-high-nya tuh cukup nampak. Suara vokal tuh jadi agak terdengar maju. Sementara untuk high frekuensi, agak sedikit tertutup, jadi suara tssss dari hi-hat itu tuh kurang terdengar. Overall, sebenarnya suaranya cukup di luar ekspektasi saya. Dan sudah cukup untuk dipake menikmati musik. Kalau kurang puas sama karakter suaranya, ada companion app yang bisa kamu download. Lewat aplikasinya kamu tuh bisa atur EQ yang pas. Apakah mau nambahin bass-nya atau nambahin treble-nya? Saya terserah, kalau saya sih sudah pas sama settingan standartnya. Volume yang cocok buat dengerin musik menurut saya ada di 40% ke atas. Output suaranya tuh cukup kenceng. Tapi mulai di 80% saya mulai ngerasain adanya distorsi. Kemudian soal fitting. Selanjutnya ketika lagi dia pake lari, dia bakal ngeplek-ngeplek kayak begitu gak sih? Tadi ada beberapa momen gue ngeplek, tapi mungkin karena kibasan rambut ya gitu. Tapi kalau dia ini kayaknya enggak deh. Enggak ya. Kalau diikat bener gitu, enggak ada kibasan, dia enggak ngeplek. Oke. Masih agak kurang pede karena kok takut jatuh, takut jatuh. Tapi enggak kok dia kayak ngelok gitu di kuping. Masih ngelok ya? Fitting-nya berarti masih enak ya? Enak. Untuk urusan fitting, baiknya percaya sama teh Indy aja. Karena ketika saya menggunakan Shox Open Fit ini, saya tuh tidak seaktif teh Indy. Bagaimana mungkin? Berlaris aja aku sulit. Yang jelas menggunakan Shox Open Fit ini memang nyaman. Enggak bikin sakit kuping karena posisinya sekali lagi ada di luar. Enggak neken ke bagian dalam telinga kayak earphone tipe in-ear. Dan ini tuh sangat-sangat ringan. Beneran enggak bikin pegel. Saya cukup beruntung ya, di video kali ini saya collab sama teh Indy karena beliau menanyakan sesuatu yang sangat penting yang sama sekali enggak kepikiran sama saya. Boleh, boleh, boleh. Berapa jam kuat? Belum ngetes sampai situ. Karena? Karena memang masih baru banget. Jadi pas lagi buku dapet. Gini, kenapa nanya? Karena pelari itu orientasinya kan ke maraton. Maraton itu orang yang paling, ya orang Indonesia yang bisa cepat itu 3 jam sekian-sekian itu udah yang paling cepat banget. Mungkin rata-rata 4 jam, 5 jam gitu. Enggak mau mati nih kalau gue pakai ini. Berarti seharusnya, kalau misalnya pengen dipakai buat maraton, minimal punya ketahanan baterai yang nyaman kayak buat semua orang gitu. Berapa jamnya buat musik? Buat semua orang pelari. Ya kalau mau tenang, 7 jam lah. 7 jam? 7 jam ya? 7 jam ya. 7 jam convenience-nya ya? Convenience-nya mulai dari pemanasan, antri-antri, drop back, apa segala macam sampai finish. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya menggunakan earphone ini dengan volume 50% dari 100% bateri sampai habis. Volume 50% adalah volume yang menurut saya cukup nyaman untuk mendengarkan musik, tapi masih bisa aware sama kondisi sekitar. Dan hasilnya, earphone ini tuh mampu bertahan selama 6 jam 20 menit. Yang artinya, kamu bisa pakai ini buat nemenin lari maraton. Enggak jauh dari spesifikasi teknis dari Shox yang janjikan, yaitu up to 7 jam. Total, jika penggunaannya ditambah sama charging case-nya, ini bisa bertahan sampai 28 jam penggunaan. Menariknya, selama pengetesan 6 jam 20 menit ini, saya tuh nggak ngerasain adanya rasa pegel atau nggak nyaman. Kayak kita pakai earbuds atau in-ear monitor, dalam jangka waktu yang lama. Jadi saya malah melihat, kamu bisa pakai open ear earphone ini untuk kegiatan sehari-hari. Nggak harus pas selagi olahraga aja ya, tapi buat dengerin musik sambil kerja, atau zoom meeting. Ada microphone di kedua earphone ini, dan surprisingly cukup clear suaranya. Tendi juga sempat nanya, bisa dipakai satu aja nggak sih earphonenya buat teleponan? Jawabannya adalah bisa, karena di kedua earphone ini, itu tuh ada microphone-nya. Jadi kalau kamu mau pakai yang kiri aja, atau yang kanan aja buat teleponan gitu sambil nyetir, yaa earphone ini bisa dipakai untuk itu. Kalau saya lihat, Shox Open Fit ini tuh bisa jadi idol baru para pelari atau mungkin semua yang senang sama olahraga outdoor. Bisa ngasih kualitas suara yang lebih baik daripada bone conduction. Bass-nya enak, mid sama high-nya juga berasa, ada sertifikasi IP54, jadi kena keringat atau olahraga sambil hujan-hujanan itu tuh nggak masalah. Shox Open Fit ini juga bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi fungsinya tuh bisa lebih dari sekedar earphone buat olahraga aja. Earphone ini dijual dengan harga 3 juta, dimana menurut saya pantas, soalnya dia tuh bisa ngasih sound quality yang terbilang baik, dan juga bisa ngejaga kita tetap aware sama keadaan sekitar. Sebuah fitur esensial buat para pelari ataupun pesepeda. Earphone ini dijual dengan harga 3 juta. Is it good? Atau teteh bakalan beli juga atau nggak? Yang sebelumnya itu, si bone itu sekitar 3 something juga deh kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah. Jadi buat gue ya oke lah. Malah gue sih rekomendasi yang ini, karena dia pisah gitu kan, nggak ada lebih nyaman. Lebih nyaman. Terus ini kan kalau dilepas tuh kayak yang nggak sakit di kuping. Nggak sakit di kuping juga ya? Nggak sakit di kuping, dia dari karet sih apa sih? Dua pin design namanya. Oh, dia rubber ya? Tuh, enak banget. Terima kasih kepada T. Indira Mawati yang udah bantuin saya bikin video ini. Semoga maraton 40 kilometernya sukses dan menyenangkan ya karena sudah ditemenin sama Shox Open Fit ini. Tunggu kiriman saya. Subscribe kalau suka video teknologi seperti ini. Di sini dengan Moldi, Moldi out!